Hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi ya bareng aku Fethi Ira Hai teman-teman semua apa kabar hari ini semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya amin nah oke teman-teman jadi video ini tuh video lanjutnya yang kemarin jadi setelah kemarin tuh aku bikin menu sarapan 10ribuan yang bisa dimakan dua keluarga jadi bisa dimakan bareng-bareng terus siangnya akan tutup lapa setelah tutup lapa aku tuh kondangan dulu temennya pak suami gitu ada yang nikahan akhirnya aku kondangan ke Wiradesa tapi saat kondangan tuh aku setai di rumah temen aja ya jadi untuk kondangan itu temen kantor pak suami dan aku tuh nggak mau ikut setelah pak suami pulang kondangan aku tuh ada beberapa acara karena besok besok di hari Kamis tanggal 8 jadi ini kan aku ambil videonya tanggal 7 dan keesokan harinya tanggal 8 hari ini aku tuh ada pesanan buat pagi-pagi nanti jadi sebelum mbak suami berangkat ke kantor ini tuh sekitar jam 2an aku langsung aja meluncur ke Jogja Mall buat beli beberapa kebutuhan aku buat bikin pesanan besok karena kan kalau tadi pagi-pagi aku jualan jadi aku nggak bisa ataupun nggak memungkinkan nah ini pak suami bawa sampah tadi tuh pak suami aku suruh pilih-pilih lemon tapi ternyata pas jalan dia bawa sampah jadi yaudah aku videoin sekalian karena gokil banget memang pak suami tuh nah terus pagi-pagi yang aku masih jualan jadi aku nggak bisa buat belanja ke pasar akhirnya kalau pasar sore tuh mungkin ada yang kan aku belanja siang jadi ada yang udah buka ada yang belum gitu ya jadi untuk lebih pasti kepastiannya ya ini aku belanjanya di Jogja Mall aja yang harganya menurut aku sih nggak beda jauh sama pasar nah ini aku tuh ambil selada karena memang butuh banget karena pesanan besok tuh mau bikinnya apa namanya rice bowl gitu ya teman-teman jadi memang butuh banget pakai apa si selada ini nah untuk seladanya tadi tuh kan pilih-pilih sendiri jadi sesuai selera aja sesuai keinginan aku tuh tadi carinya yang besar-besar yang penuh gitu ya yang tebel terus nanti tinggal ditimbang aja nah lanjut lagi setelah selada disini aku juga cari telor karena memang memang butuh telor untuk variasi si rice bowl tersebut nah ini pak suami lagi timbang-timbang terus aku muter-muter sama kakak Dava dan kakak Dava tuh minta ini ya teman-teman coko chip gitu untuk sarapan katanya dan ini pak suami tuh ngenengok ke kanan lihat saus nah dia tuh kan suka yang pedas-pedas akhirnya itu pak suami ambil satu yang saus lava terus lanjut setelah selesai ini tuh udah jam setengah tigaan lebih jadi gak kerasa disini tuh belanja buat pesenan dan juga sekalian cuci mata dikit-demis dikit karena memang kan udah lama tuh aku gak kesini ya teman-teman nah terus tadi pas jalan-jalan tuh lihat yupi-yupi kayak gitu tuh bener-bener menarik banget warnanya tapi aku sama sekali gak tertarik karena aku kurang suka sama ini tuh snack-snack makanan ringan tuh aku kurang suka nah lanjut ya teman-teman selain itu disini aku tuh juga keinget sama Devano biasanya kalau ke Jogja Mall tuh selalu ngajak Devano terus ngajak main walaupun sedikit riwoh ribet agak agak tantrum dan juga akunya tuh kurang waras kalau ngajak anak kecil karena memang lari sana sini ambil ini itu dan kadang nangis ngerengek tapi tetep aja yang namanya orang tua berpisah sama anaknya tuh pasti kangen ya teman-teman nah buat teman-teman yang belum tahu Devano dimana jadi Devano tuh aku titipin di ibu bukan aku titipin ya tapi atas kemauan ibu sendiri dan atas kemauan Devano yaudah akhirnya aku taruh disitu paling 1 atau 2 bulan nanti bakalan aku jemput nah selesai sudah tadi aku udah bayar di Jogja Mall ya teman-teman itu habisnya gak sampai 100 ribu cuma sekitar 93 ribu berapa jadi menurut aku sih murah banget ya karena aku juga belinya gak banyak nah terus setelah dari Jogja Mall ini keluar dari pintu masuk Jogja Mall kita lurus sedikit terus belok kiri tuh udah pasar pasar ini tuh namanya pasar Sorogenen jadi dari pagi sampai malam kadang tuh masih ada beberapa yang jualan nah tapi lebih ataupun paling ramainya tuh di sore hari karena memang orang-orang yang pada pulang kerja tuh langsung mampirnya kesini entah itu beli untuk langsung dimasak malamnya entah itu buat stok pagi pokoknya banyak banget dan pak suami tuh kalau di pasar ini tuh sering banget ketemu sama temen-temennya entah dimanapun tempatnya pak suami tuh pasti ada aja yang kenal ada aja yang ketemu sama beliau nah lanjut ini aku beli ayam di langganan itu namanya bapak siapa ya aku juga gak tau cuma asal pak pak gitu aja aku beli sekitar 2,5 kg dan duitnya itu berapa ya pokoknya sih gak sampai gak sampai 100.095 ya berarti kalau per kilonya tuh 38 nah terus sebelum sampai rumah ini tuh searah juga sejalan aku nuju ke warung ini ini warungnya Ayu sering disebutnya ini tuh dari jaman dulu banget warungnya tuh kecil tapi lengkap banget apa aja tuh ada ya temen-temen komplit dari mulai paku-paku sampai sampul itu tuh ada semua disini nah ini aku tuh beli sampul buat kakak Dava karena memang ya Allah semales ini aku ya Allah jadi kakak Dava tuh bukunya tuh terakhir sendiri belum disampulin ini udah jalan sekolah tuh 2 minggu hampir 3 minggu aku tuh belum nyampulin ya gurunya sih gak negur tapi memang aku belum sempet aja ya temen-temen nah ini udah selesai aku sampulin semua terus udah aku kasih sambul plastik juga ya lumayan rapi dan setelah selesai aku langsung lanjut buat ke dapur nah tadi yang aku beli tuh cuma ini ya lemon, telur, saus tiram kayak gituan dan juga selada untuk seladanya tuh udah aku masukkan ke dalam kulkas supaya gak cepet letoy nah lanjut lagi ini pagi-pagi sekitar jam 5an ya temen-temen jadi tadi pagi-pagi tuh aku udah langsung masak nasi buat bikin pesanan di hari ini untuk ayamnya tuh udah aku marinasi dari semalam jadi bener-bener kan gak biar gak apa ya namanya biar gak buru-buru gitu loh biar cukup semua waktunya terus bumbunya juga biar merasap untuk ayamnya tuh udah dipotongin sama bapaknya per satu-satu gitu tapi daripada gede-gede nanti masuknya susah terus akhirnya aku potong-potong aku goreng pakai sedikit tepung gitu ya temen-temen terus tadi untuk nasinya udah mateng itu aku masak pakai 2 versi yang satu itu aku metode kukus yang satunya tuh aku pakai magicom karena memang bahan-bahan ataupun alat perang aku tuh serba minimalis ya temen-temen kecil-kecil karena memang biasa masaknya tuh kan sedikit-sedikit nah jadi kalau ada pesanan kayak gini tuh bingung mau pakainya wadah apa tempatnya apa itu tuh bingung karena memang tempatnya itu bener-bener terbatas nah terus lanjut ini ayamnya tadi udah aku goreng tepung aku ambil videonya tuh cuma cuplikan sedikit-sedikit jadi mohon maaf banget terus ini aku tumis-tumis terus aku tambahin apa ini namanya tadi kecap terus saus tomat biar nggak pedas karena kan ini pesanan untuk ulang tahunnya anak-anak ya temen-temen nah terus ini bawang bombay bawang putih terus udah aku tumis-tumis pokoknya sampai wangi aku kasih sedikit saus tiram sama kecap inggris jadi kali ini tuh bikin ayamnya ayam saus mentega gitu loh ya ceritanya nggak tau ini resepnya bener apa salah tapi yang pasti ini enak ya temen-temen cie masakannya sendiri dipuji-puji nggak ya ini tuh udah ada reviewnya dan semoga aja ini tuh bener-bener enak tapi memang ya kakak Dava tuh juga suka banget sama menu ini nah ini aku aduk-aduk aja sausnya kan udah mateng terus ayamnya aku masukin terus tinggal diaduk-aduk kayak gini udah selesai nah tadi pak suami juga udah siap-siap buat natain nasinya ke dalam paper bowlnya biar cepet aja karena untuk pesenanya itu bakalan diantar pagi-pagi sebenernya sih buat jam 9 tapi berhubung aku tuh udah selesai di jam 7 yaudah akhirnya langsung aja aku anterin setelah nganterin pesenan ini aku tuh lanjut buat jualan di sekolahan seperti biasa gitu loh ya jualan bakso haci, cireng kayak gitu tapi untuk kali ini tuh aku nggak bikin cireng cuma adanya bakso haci sama es-es aja karena memang yang dicari tuh es-nya ya temen-temen tapi lebih tepatnya es teh aku nggak jual minuman kemasan-kemasan yang murce gitu aku nggak berani nah kira-kira kayak gini penampakannya berhubung ini tuh hanya untuk anak-anak jadi untuk sayurannya aku cuma kasih selada aja tanpa aku kasih tomat nah terus ini aku tata-tatain semua ya temen-temen ini tuh nggak banyak untuk ordernya tapi alhamdulillah banget ini aku bikinnya tuh 35 porsi nah ini tuh aku pas tata-tatain ini si ayamnya ke dalam wadah jadi sambil ditinggal pak suami gitu pak suami udah nganterin kakak Dava buat berangkat sekolah jadi hari ini tuh bener-bener dibagi waktunya alhamdulillah tuh selesainya cepet ya jam 5 mulai dan jam 7 tuh udah selesai semua nah kira-kira beginilah penampakan akhirnya nah selesai ini langsung aku antarin ke lokasinya ke SD jadi itu yang tengah itu tuh temen tekannya kakak Dava dan mamanya itu temen aku pas jaman kerja di bank dulu alhamdulillah masih terjadi silaturahmi sampai sekarang masih baik banget dan itu si baju merah yang masih agak gemo itu ternyata dia tahu aku dia bilang mamanya Devano ya terus aku bilang iya bener kamu rainbow ya iya ternyata gitu ya dan kira-kira cukup sekian video dari aku mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam video ini aku pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye